Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjatuhalkan panggilan pemeriksaan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, pada Kamis 9 Februari 2023 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan tersebut terkait kasus pengadaan Best Transceiver Station 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, belum bisa memastikan apakah Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu akan menghadiri pemeriksaan. Dalam perkara kasus korupsi tersebut telah ditetapkan 5 tersangka. Keempat tersangka itu adalah Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tej Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitej Media Sinergi Irwan Hermawan, lalu Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto. Adapun proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dibuat untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Namun, ada penyelewengan dalam proses pembangunannya. Dugaan kerupiah negara sementara dalam kasus ini mencapai 1 triliun rupiah. Akan tetapi jumlah itu masih bisa bertambah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.